Halo semuanya, jumpa lagi dengan Della Dewi dengan FashionFrequency.com Hari ini kita lagi ditemenin wanita cantik Diana, cara Indonesia yang tinggal di Los Angeles Kita lagi ada di area West Hollywood Kalian mau tau kan, jika kalian kesini cari kopi dimana sih? Nah, kita akan menyelusuri kopi terbaik di Los Angeles Salah satunya kita lagi ada di Alfred Kenapa Alfred itu dikukukan sebagai kopi terbaik di Los Angeles? Diana ini pencipta kopi, jadi langsung kita tanya ke dia Oke, karena Alfred ini berada di residential area ya, lokasinya Dan banyak sekali high-end store Oh, high-end store Seperti apa? Isabel Maran, ada juga depannya itu Balmang Lalu ada Bottega Veneta Iya, jadi luxury brands Ada Oscar de la Renta, macem-macem Nah, kalian mau tau kan Alfred itu kayak apa sih? Karena disini juga banyak selebriti Hollywood yang bersliwan Banyak sekali ya Buat itu aku pernah lagi parkir ya Tiba-tiba Julia Rebett lewat Aduh, orang banyak tuh Tapi mereka juga cuek aja Coba kalau di Indonesia Minta foto, minta foto video dulu Minta foto, minta foto video dulu Minta foto, kalau disini orang-orang pada cinta Mereka gak peduli Tiba-tiba terus keluar cepat lagi Masuk lagi Gitu, kita kehilangan Yuk, kita lihat Alfred kayak apa Ikutin kita yuk Follow us Oskar de la Renta Oskar de la Renta Minta foto, minta foto, minta foto, minta foto Minta foto, 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 m Nah, kita sekarang duduk di outdoor-nya Afet Coffee, dan di sini itu coffee, bukan coffee, milknya, milknya itu macam-macam. Ada dibilang milknya ahal-ahal. Apa tuh ya ahal-ahal, Dayana? Oh gitu ya, karena kalau kita kan di Indonesia cuma susu, nggak ada tuh yang ahal-ahal. Nggak tahu deh sekarang ya, kita udah lama tinggal di sini. Dan susu di sini itu juga macam-macam, ada apa aja deh, almond, coconut, oat, dulu ada soy. Soil milk juga. Nah, kenapa sih kok banyak banget macamnya, rasanya apa beda, atau karena faktor apa tuh mereka banyak sekali bermacam-macam buat susunya? Mungkin nih, banyak orang sekarang yang bentuk vegetarian ya, yang vegan. Jadi mereka tidak mengkonsumsi apapun yang berhubungan dengan animal, oke. Jadi mereka lebih ke plant-based, which is almond, coconut, itu adalah dari kebutuhan dan kebuah-buah antar-antar. Jadi mereka mau, mungkin living healthy ya, karena di Los Angeles itu terkenal orang-orangnya tuh sangat konsen dengan makanannya. Karena mereka mau healthy, karena fitness di sini aja 24 jam. Jadi orang sini kadang kalau ngelewatin fitness, jam 3 pagi, ada tuh yang olahraga. Nah, maaf ya, berisik, karena kita di tengah jalan. Karena kami lihat tuh lokasinya, tengah busy, sibuk sekali area-nya. Iya. Oke, dan Alfred ini slogannya itu, but first, apa tuh? First, but first coffee. Itu slogan dari Alfred Coffee. Jadi kalian kalau liburan ke Los Angeles, the best coffee in Los Angeles, disinilah tempatnya Alfred. Dan Alfred ini ada dua sebenarnya dekat sini ya, ini di Marlowe's, ada juga Alfred Tea. Jadi kalian kalau yang suka tea, boba. Ya, boba, waduh. Boba itu kayak, kalau di Indonesia itu ngomongnya bukan boba ya, apa ya? Kalau di sini boba nyebutnya. Kalau di Indonesia apa ya? Lupa. Mungkin putiara apa gitu ya. Iya, jadi di West Hollywood itu kan bukannya daerah orang Asia. Jadi kalau mau cari boba itu agak susah ya, harus ke Korean Town. Nah, di sini Alfred juga punya boba milk, enak banget. Tinggal jalan kaki, tiga menit dekat sekali. Dan itu yang pertama, udah zaman dulu banget deh. Warnanya pink, Instagram-able sekali. Yuk kita selanjutnya, kita coba lagi tempat coffee yang berbeda. Tapi ini yang the best ya. Gak sabar, kan? Oh, Dayana, kalau pagi ini suka ada ini apa, food truck ya? Bagel. Karena di Alfred gak ada makanan, jadi the home of bagel. LA, home of bagel. Ada bagel di sini, jadi sandwich. Jadi kalau kalian lapar bisa beli 5 dolar paling biasa. Berapa sih? 7 dolar. Ya, 5 dolar. Oke, we move now. Oke, uniknya di jalanan ini, kalau hari Minggu itu ada farmer market. Petani-petani pada jualan sayur-sayuran ini di depan jalanan ini, di depannya si Balmang. Dan jalanannya ditutup. Jalanannya ditutup. Jadi depannya Balmang, Bottega Vedeta, Isabel Maran, Oskal Dara Renta, itu petani-petani-petani jualan semua. Di sini letak uniknya. Ini tuh hanya ada tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu dari jam 10 sampai jam 2, abis itu bubar jalan. Jadi di sini biarpun toko-toko high-end, dia it doesn't matter. Kalau hari Minggu, petani-petani pada jualan sayur-sayurnya. Nah, kita lagi di depan toko kosmetik. Kosmetik apa sih ini? Kosmetik. Apa itu? Ini adalah kosmetik yang mereka percaya ini adalah kayak untuk lingkungan, lebih baik ekosistem. Oh, ingredient-nya. Ini harus sih, kalau keingin itu harus ke sini. Banyak orang Indonesia datang ke sini ya? Karena pusatnya ada di New York, di Soho. Oh, gitu. Dan di dunia hanya ada tokonya di sini sama di New York? Iya. Namanya apa? Glossier. Glossier. Ini tempat yang tinggal jalan dari Alfred Coffee, sebelahnya Balmang. Ini kalau hari Minggu ngantri banget loh. Oh, antri. Iya, antri sampai panjang ke sana. Kayak ular tangga panjangnya. Bukan kepalang. Hehehe.